selamat pagi dari tegal ini ada di desa margasari ayo pak sufir kita jalan beginilah pemandangannya seperti ini ya lkssd kalau anak sd gambar kan gunung ada rumah seperti itu ya lanjut lagi nanti kita akan bertemu di guci berikut adalah jalan menuju guci tegal kita melewati pepohonan-pepohonan jati teman-teman kalau mangan tidak ada lampu ada lampu tapi warna kuning yulah sekian ini dia buncutnya ada di Senin Bes stasiunnya dimana sih tegal lah tegal parah gak? paling lucu sedulunya nyanyi lagu barat kita memasuki tanjakan pertama menuju arah ke guci ya kita nikmati perjalanan kita nikmati perjalanannya ya oke kita gas kita melewati area perkampungan perkampungan kecil di pinggir jalan menuju arah guci kita nikmati pemandangan di sekitar arah tanjakan menuju guci pemandangan yang hijau kita lewati suatu kotak kecil menuju arah guci pemandangan indah kita lihat gunung guci yang indah sangat menakjubkan luar biasa tegal paten pemandangan luar biasa ada padi stroberi di kaki gunung guci selamat menikmati menuju arah guci gas terus tak bosan kita melihat pemandangan persawahan padi dan stroberi dan buah-buahan yang lain kita telah memasuki pintu gerbang tempat wisata guci forest kita telah memasuki area wisata guci disini banyak tempat wisata ada pemandian air panas dan tempat rekreasi keluarga yang lain-lain tinggal pilih pemandangan mantap kita putuskan mencari tempat penginapan di hotel ini karena di tempat yang lain kayak vila-vila itu capek dengan negosiasi kesepakatan harga karena terkadang harganya tidak cocok ataupun naiknya melebihi isi kantong kita jadi sesuai kemampuan kita kita masuk ke hotel yang lumayan bagus ini dan pemandangannya bisa kita nikmati kalau di vila-vila di perkampungannya terasa sumpek bro kurang patent ini bagus hotelnya recommended buat keluarga kita gas disini lumayan ada air panas ada kulam renang ini masih berdiri dia masih nyaris ya ini orang ini lewat lagi katanya penulisan dan ngelirik dia ngelirik maaf-maaf amat tujuannya mau usaha atau ngakalin orang ya usaha sambil ngakalin orang itulah tujuan dari kapitalisme kita akan melati perbelokan yang meliup-liup seperti meliup kan 2 juta 2 juta 500 mendingan gue ginep di hotel pemandangannya lebih bagus itu ada ke atas ya gucci forest ya kita akan naik ke atas sana bes kita lihat sudah motor air lain gak disini ya i don't know kalau udah menderita panas kita menderita panas saja nanti lah setelah masuk hotel kita sudah memasuki gucci forest ya saudara-saudara terkasih dan dikasihi oleh Tuhan Yesus di pagi hari yang cerai ini kita akan parkir nih bes jangan aja kita polisi pergi tidur nah kita mau parkir dulu ya biar baik baik gucci forest itu penuh parkirannya penuh banget tuh ini deh kalau dilihat di tiktok sih kalau malam bagus kita lihat ya kita coba masuk ke objek kewisataan gugiporesnya ada loketnya layar rent gratis kita beli tiket ini tuh dia beli tiket itu harganya dari situ tuh tarif-tarifnya kita masuk ya eh siap-siap mau masuk wih pada nyuting pada nyuting mereka tuh lihat tuh siap-siap masuk ke gugipores halo weh hello dong hantui piket nih ha pintu gerbang objek wisata Gucci Forest tempat rekreasi keluarga ya beginilah di dalam Gucci Forest tersebut sangat meriah jadi ini suara akhirnya saya matikan karena ada musik jadi kalau kita upload ke YouTube musiknya akan kena hak cipta ya jadi sengaja saya hapus dengan suara saya saja jadi kira-kira begini nih objek wisatanya bagaimana menurut para penonton ini rame mungkin karena suasana lebaran ya tapi kalau untuk di dalamnya sih tempat wisatanya lumayan bagus ini karena kita lihat di sini beberapa kolam pemandian kita coba naik ke atas karena memang di atas ini ada juga vila-vila yang disewakan di Gucci Forest tersebut menurut saya sih ini bagus tempatnya ya cuman terlalu rame aja keramean mungkin karena suasana lebaran ini ini kolam menangnya ada yang hangat ada yang dingin ada yang panas juga lengkap dengan KPKP di pojok-pojok sana nanti jadi sangat cocok buat keluarga buat yang pacaran ya recommended lah ini tempatnya harganya juga terjangkau tidak terlalu mahal tidak juga terlalu murah makanan dan minuman juga tidak mahal karena saya udah mencicipi langsung yang sangat recommended sangat bagus namanya Gucci Forest mungkin terlalu rame karena suasana lebaran saja ayo kita mampir ke cafe-nya kita lihat nih sepasang insan yang dimabok asmara mungkin mereka juga jalan-jalan dalam suasana lebaran ya kita nikmati saja ini ibu ngapain Hai Mari kita lihat pesan minum makan disini boleh ya ini ibu ngomong apa karena kolumenya saya matiin karena adalah terbelakang musik jadi kalau kita kita tetap on kan suaranya akan kena copyright kita kembali ke sepasang insan yang sedang dimabok asmara ini mereka lupa di sekitarnya banyak orang ayo ayo ngapain itu ayo 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 ngapain coba tangan nih elus-elus ayo uang pacaran nih mantap disini tempat nyantai ibu-ibu dan remaja-remaja yang pengen berteduh karena memang suasananya ini hujan jadi agak kurang asik jadinya karena seharian di Gucci Forest itu hujan bro balik kita ke mas yang lagi pacaran sepertinya dia tidak senang dengan video saya ataupun rekaman saya enggak saja kembali kita ke kolam pemandian kita lihat remaja-remaja anak-anak pada asik-asik padahal suasana hujan mereka tidak menghiraukan namanya juga liburan ya bagaimana ya mau dilarang salah kalau dilarang rugi dong kan itu udah bayar ya nikmati liburan lebaran di Gucci Forest ya beginilah kira-kira situasinya secara keseluruhannya pemandangan dan pemandiannya cakep ya recommended lah buat dikunjungi oleh keluarga dan orang-orang di sekitar kita ayo yang mau naik kuda ayo ada nih penyewaan kuda hujan begini pemandangan siang hari di Gucci Forest hujan lebat kita nikmati hujan sambil ngopi-ngopi bagaimana selama mandi di Gucci Forest airnya panas apa enggak airnya panas apa enggak eh mukanya kelihatan di sini sebenarnya kita melakukan interview kepada pengunjung tapi pada saat eh ngobrol itu adalah terbelakang musik yang memang secara peraturan tidak boleh di-upload ke YouTube karena mengandung Hai hak cipta ataupun copyright jadi kita hapus isi suara ini saja jadi mohon maaf ya kita nikmati aja videonya dan kelanjutan ceritanya selama di Gucci Forest kita gas kita nikmati ayo ayo kita lihat dan mereka menikmati makanan dan minuman sepertinya ini adalah ibu dan anak mereka cukup menikmati liburan di Gucci Forest hujan tidak berhenti satu harian jadi terasa kurang mantap suasana di objek wisatanya indah begitu indah hujan kabut beginilah pemandangannya di Gucci Forest masih banyak pengunjung yang mau datang dibanding dengan yang mau pulang bertahan karena hujan kita lihat kita lihat kita lihat kita lihat sekarang kita menuju hotel ataupun pulang ke tempat penginapan ini sekarang kita turun kita lihat suasana yang arah mau naik ternyata sudah macet untungnya kita menuju arah pulang selamat hujan terus ya orang naik kita turun orang kena macet kita lihat kita nyantai masih dengan hujan masih dengan suasana menuju arah naik yang macet jadi ini mungkin mereka baru naik menuju tempat wisata yang memang terjadi kemacetan lumayan parah sementara kita menuju turun ke arah hotel mereka naik kita turun mereka baru mau wisata kita udah selesai dan memang hujan dan kita telah tiba di hotel inilah pemandangan di sekitar hotel karena memang hotelnya itu ada di ketinggian jadi kita tinggal melihat ke bawah pemandangan yang cukup indah dan ada suara azan 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 Kepalanya ekstrim, ini ayam kampuang dan jauh di Mato, soto, ini ayam kampuang dan jauh di Mato, ini soto, biasa aja dong makannya. Suasana malam di Gucci, ini guningnya, suasana malam di kota Gucci, indah ya memang. Teng 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 teng. Apakah anda berpikir saya sedang di Saranjana? Kota ajaib Saranjana, inilah dia. Saranjana. Wih, padang apain nih? Wuh, martobak, martombak. Pagi hari ini. Beginilah pemandangannya, pagi, pagi. Di sana sudah ada yang berenang, padahal dingin. Ini dia, Gucci pagi ini. Ini hotel kita menginap, gak usah gue review udah nih hotel. Sekarang kita menuju arah pulang dan telah meninggalkan hotel. Beginilah kira-kira pemandangannya setelah menuju arah pulang ke kota Tegal dan Jakarta. Ya, demikian suasana ataupun cerita liburan lebaran tahun ini atau tahun 2024. Semoga tahun depan kita masih bisa lagi berwisata ke tempat yang lebih indah. Sementara jalan masih hujan turunan. Jadi seharian dari pagi sampai sore ini, kota Tegal ataupun Gucci-nya hujan. Kita sudah selesai. Kita sudah masuk di kota ini. Ya, gak enak. Makanannya ya, bukan selera kita, bukan yang gak enak. Kita gak boleh menjatuhkan usaha orang ya. Gak enak, tapi ini sirup. Emang bakat. Asum banget. Kita sudah mulai meninggalkan Tegal. Welcome back Jakarta. Masuk tol Tegal menuju arah Jakarta. Semangat menjalani hidup setelah lebaran ini. Kerja kembali. Demikian cerita liburan lebaran tahun ini. Ya, garis besarnya liburan tapi hujan. Nikmat gak nikmat, ya kita nikmat ya aja. Namanya juga liburan. Yang penting happy. Sampai jumpa dengan video kita yang lain. Subscribe bro. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.